Dalam rangka memeriakan hari jadi yang ke-58 Kabupaten Tabalong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong menggelar Lomba Menyanyi Lagu Banjar pada 10 hingga 11 Desember 2023 di Tanjung Expo Center Mabuun, Kecamatan Murungkudak. Lomba Menyanyi Lagu Banjar diikuti sebanyak kurang lebih 55 peserta yang berasal dari Banu Anam hingga Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada babak penyisihan di hari pertama, tersaring sebanyak 12 peserta terbaik terdiri dari 6 putri dan 6 putra, yang kemudian dilanjutkan pada hari kedua untuk mencari pemenang juara 1 hingga harapan 3 di masing-masing kategori putri dan putra. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Rahmanto mengatakan selain untuk memeriakan hari jadi, kegiatan ini juga digelar untuk melestarikan bahasa banjar. Tujuan diadakan perlombaan Lomba Lagu Banjar ini di samping untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Tabalong, kemudian untuk memupuk rasa kebersamaan dan juga yang jelas untuk melestarikan budaya banjar itu sendiri khususnya di Kabupaten Tabalong. Para pemenang Lomba akan diumumkan pada malam penutupan Pekan Raya Tabalong tahun 2023 yang dilaksanakan pada 13 Desember 2023 malam. Para pemenang akan mendapatkan uang pembinaan dengan total sebesar kurang lebih 10 juta rupiah serta tropi dan juga piagam penghargaan. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.